Intro Angin segar ini membuka lembar demi lembar catatanku. Masih di kota Surakarta. Kota yang memiliki banyak awliah di dalamnya. Baik tinggal atau pernah menginjakkan kakinya di kota ini. Dan syukurku terus tak terbendung. Aku berkesempatan menyelami kisah penuh teladan dari tokoh demi tokoh di kehidupan mereka. Dan sampailah pada sosok yang jarang dikenal masyarakat umum. Sosok yang sangat dekat dengan pebesar Alawin maupun lintas tokoh di zamannya. Beliau adalah Al-Alamah Al-Fakih Al-Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf. Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf lahir di kota Seun. Ibu kota Kesultanan Al-Katiri di Provinsi Hadramaut, Yaman pada tahun 1294 Hijriah. Bertepatan dengan 1877 Masehi. Habib Muhsin tumbuh dan berkembang di keluarga yang sangat kuat dengan pengetahuan ilmu agama. Ayah, kakek, dan banyak dari leluhurnya pernah menjabat sebagai kodi di kota Seun Hadramaut. Kodi merupakan seorang yang mengemban tugas untuk menjadi hakim syariah di sebuah wilayah. Yang pastinya menguasai dan mengetahui setiap dasar hukum syariah. Tak heran Habib Muhsin tumbuh menjadi sosok yang kuat pijakan ilmu syariahnya di dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Jadi, abak saya itu nomor satu orangnya itu alim. Jadi dia itu memang berbobot dan yang atramut. Datang ke Indonesia. Nah, datang di Indonesia itu orang kalau alim namanya berisi. Dia itu ingin bicara di lapangan lah. Dia bilang sama teman-temannya dia itu Habib Alwi, Habib Ali. Mana tempat kamu yang untuk bisa nasihati orang? Sayyidil Jad, Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Muhsin bin Alwi bin Saggaf. Saggaf adalah seorang pencinta ilmu. Seorang alamah yang fagih. Seorang murabbi, pendidik yang mengedepankan keikhlasan. Selalu mengedepankan keikhlasan. Seorang da'i ilallah yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dibanding apapun. Seorang penyair, berindu kehidupan para salaf dan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau seorang sufi. Seorang yang hampir pada setiap hembus nafasnya selalu mencoba meraih zuhud. Mengosongkan dadanya dari kecintaan dunia dan warak kehatian-kehatian dalam berhubungan kepada Allah yang pencipta dan kepada ciptaannya. Itulah Habib Muhsin bin Abdullah Asegaf. Sosok besar Habib Muhsin bin Abdullah Asegaf ditempa di tanah kelahirannya di kota Sewun. Banyak sekali dari guru-guru beliau yang sangat membangun karakter pribadi Habib Muhsin. Hingga menjadilah seorang tokoh yang fakih di antara fukoha di kota Sewun. Habib Muhsin selama 19 tahun, selama ayahnya masih hidup, besar di bawah bimbingan dan didikan ayahnya. Habib Abdullah bin Muhsin Asegaf. Nah tapi yang menarik, beliau ini perlahan tapi pasti mengalihkan kehidupan beliau, mendedikasikan kehidupan dalam kehidupan tasawuf. Dan berguru dengan penuh ketaatan dan dedikasi kepada Al-Imam Al-Murabbi Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Jadi Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi itu adalah Syekh Al-Fatah dari Habib Muhsin bin Abdullah dalam hal tasawuf. Jadi beliau sangat dekat dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi itu. Habib Muhsin bin Abdullah Asegaf ternyata memiliki jalinan sanat keilmuan yang sangat kuat dengan sosok Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Mu'alif Simtuddurur. Kakeknya Habib Muhsin, Habib Muhsin bin Alwi bin Segaf itu adalah guru, salah seorang guru dari Habib Ali. Jadi kakek Habib Muhsin itu guru, salah satu seorang guru dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi dan Habib Muhsin itu guru dan murid yang saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling menghormati. Banyak syair-syair Habib Ali tentang Habib Muhsin bin Alwi. Yang menarik juga bahwa Habib Muhsin bin Alwi itu kalau bertemu melihat Habib Ali sering mengutip Al-Quran surat Zuhruf ayat 59, dan dia ini hanyalah seorang hamba yang kami anugerahkan kenikmatan kepadanya. Sebuah pujian. Seolah-olah Habib Muhsin bin Alwi itu bisa melihat pada saat masih menjadi murid, sudah bisa melihat bahwa Habib Ali ini mempunyai makam yang sangat tinggi nantinya. Dan pada saat itu juga. Jadi itu hubungan pertama, kakek Habib Muhsin adalah gurunya Habib Ali, kemudian Habib Muhsin, saykul fatah beliau adalah Habib Ali itu sendiri. Jadi kalau bahasa Jawanya Habib Muhsin itu ngawloh dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi seperti lebih daripada ayah saya punya orang tua sendiri. Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi itu adalah guru daripada anak punya abah, Habib Muhsin bin Abdullah Al-Sekab. Kalau menurut cerita dari Habib Muhsin bin Abdullah, itu lebih lama dia daripada sama abah itu. Daripada sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Sekab dibandingkan sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, hidupnya itu Habib Muhsin bin Abdullah Al-Sekab jauh lebih dekat sama Habib Muhsin bin Alwi. Selama 25 tahun beliau duduk ngaji dan belajar dengan Habib Ali itu, beliau banyak menuliskan banyak catatan tentang kalam, nasihat, petuah, dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Dan akhirnya dibukukan oleh beliau, catatan beliau itu, ke dalam sebuah kitab yang diberi judul, Kunuzuz sa'adah al-abadiyah fil anfaz al-aliyah lahabashiyah. As-sa'adah al-abadiyah, satu keuntungan yang besar. As-sa'adah itu keuntungan. Al-abadiyah, dalam daging dah, dalam daging. Fil anfaz al-aliyah lahabashiyah. Dari oreyan-oreyan orang-orang Al-Habshi. Yang dikelola, yang dibicarakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Al-Sekab. Siapa yang mengajar, yang membuat, yang mengumpulkan satu persatu, Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Al-Wiyah segar. Itu dikumpulkan oleh Habib Ali. Dikumpulkan satu persatu. 25 tahun adalah kurun waktu yang sangat lama. Duduk dan mencatat nasihat-nasihat Habib Ali, hingga terhimpun menjadi sebuah kitab yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Suatu waktu, Habib Muhsin sempat meminta izin kepada Habib Ali untuk hijrah ke Tanah Jawa. Namun, tidak diizinkan. Barulah setelah 11 tahun wafatnya Habib Ali, beliau memeranikan dirinya untuk pergi ke Tanah Jawa. Berjumpa dengan kerabatnya yang sudah terlebih dahulu sampai. Habib Muhsin akhirnya hijrah ke Nusantara, ke Jawa, itu 11 tahun setelah Habib Ali meninggal. Tepatnya pada tahun 1344 Hijriah atau 1925-26 Masehi. Beliau berangkat dari kota Mukalla dan sampai ke Nusantara pada saat itu belum berdeka. Dan ada catatan bahwa beliau berkunjung ke beberapa ulama di Jawa, di Pekalongan, dan juga berziarah di beberapa tempat termasuk Pekalongan, dan tentunya Solo dan Surabaya. Yang menarik, setelah kunjungan-kunjungan dan ziarah itu, kemudian beliau berlayar ke Ambon. Beliau berlayar ke Ambon, menikah di sana, tinggal di sana, lebih dari setahun kemungkinan di sana, dan berda'wah di sana. Bukan hanya di kota Ambon, tetapi juga beliau pergi ke daerah itu, ke kerajaan tanah itu. Merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara bagian timur. Beliau berda'wah di daerah sana, juga masuk ke daerah-daerah sekitarnya selama hampir satu tahun. Kemudian setelah hampir setahun, beliau memutuskan untuk kembali ke Jawa dan menetap di Solo. Ada catatan unik, jadi ketika beliau sampai di Solo, beliau menulis surat kepada Habib Abdullah bin Mohsin Al-Attas, keramat Empang, Bogor. Beliau menulis surat, meminta saran Habib Abdullah bin Mohsin, apakah sebaiknya saya tinggal di Solo, atau keluar dari Solo. Habib Abdullah bin Mohsin Al-Attas dengan penuh kebijaksanaan, menjawab bahwa ikutilah kecondongan hatimu, ikutilah kelapangan hatimu saja. Karena orang yang sudah mendapat cahaya ilahi, kecondongan hatinya itu merupakan tali dari Allah untuk menunjukkan di mana arah dan harapan terbaiknya. Dan sesampainya di Tanah Jawa, Habib Mohsin sempat berpindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Sebelum akhirnya hati beliau mantap untuk menetap di kota Solo. Nah, selama berada di Tanah Jawa ini, beliau sering melakukan hubungan yang intens dengan para pembesar al-Awin di kala itu. Dalam catatanku, terdapat beberapa surat menyurat Habib Mohsin, diantaranya dengan Habib Ali Kuitang dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Empang, Bogor. Kita juga banyak belajar dari manuskrip surat menyurat beliau dengan para Habib, para ulama pada masanya, juga syair-syair yang ditulis oleh beliau. Khusus tentang surat menyurat ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Surat menyurat ini sesuatu karya seni yang mungkin sudah jarang ada sekarang. Selalu diawali dengan hamdalah yang penuh kemuliaan tauhid dan salawat yang penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Habib Mohsin menuliskan sebuah kitab berjudul Nasihatul Ashab Bima Urshida Ilaihi As-Sunnah Wal-Kitab Nasihat kepada para sahabat seperti yanglah dituntunkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran, beliau mengirimkan draftnya kepada Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi dan meminta Habib Ali untuk menulis mukaddimah terhadap kitab ini. Habib Ali menjawab lewat suratnya, Aku berani bersumpah bahwa engkau telah membahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan usahamu ini. Engkau juga telah berkhidmah kepada agama ini dengan ucapan, pena, dan langkah kakimu. Engkau adalah kebanggaan para leluhur bagi Al-Muhtur, Asgaf, Al-Fakih, Muqaddam. Kemudian di bagian lain, beliau meneruskan, Engkau meminta kepadaku yang lemah dan tidak berdaya ini untuk menuliskan sesuatu pada kitabmu. Aku patuhi perintahmu dan engkau akan mendapatinya bersama surat ini. Aku menuliskan dalam bahasa Melayu dan keputusan kembali kepadamu apakah akan kau ikutkan atau tidak. Maka sesuai dengan usulan Habib Ali, kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arapegon. Jadi hurufnya huruf Araf, tetapi bahasanya bahasa Melayu. Dan di halaman kedua dari kitab ini bisa kita lihat foto dua sahabat ini. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi dengan Habib Muhsin bin Abdullah Asgaf. Selain dengan Habib Ali Kuitang, Habib Muhsin juga sering berkirim surat dengan sahabat terdekat beliau, Habib Alwi bin Muhammad Al-Hadad yang berada di Empang Bogor. Surat-surat yang syarat dengan ungkapan cinta, kedekatan, dan kehangatan. Mungkin cara terbaik memahami hubungan mereka adalah dengan mendengar dialog mereka dalam surat-surat ini. Habib Muhsin menulis, Wahai kedua saudaraku yang ruhku dan ruh mereka telah bercampur. Kedua saudaraku yang menjadi penyujuk mata bagi pemimpin dunia dan akhirat. Yang dengan mengingat mereka akan hilang semua noda. Alwi dan Hussein, mereka adalah dua orang yang arif yang tiada keraguan di dalamnya. Alangkah mulianya kedua saudara ini. Barang siapa yang bertawasul dengan keduanya, maka akan didapatkan dua tujuan. Nah, saat ada teguran cinta dengan Habib Muhsin, Habib Alwi menerima itu dengan puncak keindahan akhlak. Aku sangat gembira dengan teguranmu. Allah mengetahui tempatmu di hatiku karena sesungguhnya engkau bagaikan pusat penglihatanku dan bagaikan saudara kandungku, Hussein. Kadang ketika Habib Muhsin tidak bersurat selama beberapa waktu, Habib Alwi merasa gelisah. Sudah lama sekali engkau berhenti mengirim surat dan aku sama sekali tidak menyangka itu akan terjadi. Mudah-mudahan saja engkau tidak marah kepada saudaramu ini dan bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan engkau sangat mengenalku dan mengetahui semua tentang aku. Bila diingatkan seperti itu, biasanya Habib Muhsin langsung melihat ke dalam dirinya dan menjawab penuh dengan tawadu. Tidak adanya balasan atas suratmu adalah bentuk terhalanginya aku dari kebaikan dan kekuranganku sendiri. Bukan karena kekurangan pada dirimu, maka aku memohon maaf kepadamu dengan perasaan malu yang teramat sangat sebab engkau sangat memperhatikan dan menanti suratku. Habib Alwi mengakhiri suratnya. Begitulah keadaan saudara yang tulus dengan sifat seperti Musa alaih salam karena Musa tidak akan pernah melupakan Harun, saudaranya. Demikian sejuk angin cinta dan ilmu saling berhembus dari kedua sahabat ini. Di Solo, beliau membina berbagai majelis ilmu yang dihadiri berbagai kalangan. Jadi tidak lama setelah beliau tinggal di Solo, kredibilitas keilmuan beliau ini mulai diketahui orang. Mulai menarik banyak minat dari para kiai, santri, ulama, habaib sekitar Solo untuk datang dan duduk belajar bersama beliau. Beliau memang tidak memiliki sebuah institusi pendidikan yang formil, tidak memiliki pondok pesantren atau sekolah. Tetapi hampir setiap hari beliau mengadakan roha, kajian ilmiah terhadap kitab Ihya'ul Muddin, Sahih Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab para salaf juga baik di rumahnya ataupun di Masjid As-Sagab yang pada saat itu mungkin juga baru berdiri. Jadi setiap hari ada saja pengajian yang kiraah-kiraah yang dilakukan oleh beliau, kajian-kajian yang beliau lakukan di rumahnya. Dan banyak santri-santri dan kiai-kiai dari para madras santren itu yang datang. Jejak murid dan pendidikan beliau itu bisa dilihat di beberapa pondok pesantren. Misalnya di Masjid Tegal Sari di Solo. Setelah satu masjid tertua di Solo dengan nantinya pondok Ta'mirul Islam. Kemudian pondok pesantren Al-Mu'ayyad, Mangku Yudan. Kemudian Madrasah Mamba'ul Ulum yang didirikan oleh Paku Bono ke-10 tahun 1905. Itu jejak pendidikan dan murid beliau ada banyak di sana. Kalau kita mau menyebut dua orang murid beliau, ada seorang yang bernama K. Haji Muhammad Talhah bin Sulaiman. Seorang ulama besar di Solo. Menantu K. Haji Safawi, salah satu pendiri Mangku Yudan. Itu seorang ulama yang sangat produktif. Banyak mengarang kitab-kitab agama Islam. Dan juga sebuah kitab tafsir yang lengkap dari Al-Fatihah sampai Surat An-Nas dalam bahasa Arab. Diberi judul oleh beliau Jami Al-Bayyan Min Khulasid Suwar Al-Quran. Kumpulan penjelasan dan intisari surat-surat dari Surat-surat Al-Quran. Di belakang kitab itu ada semacam biografi kecil tentang K. Haji Muhammad Talha itu. Disitu disebutkan bahwa beliau pernah duduk mengaji dengan Habib Mohsen bin Abdullah dan melakukan khataman bil-ghaib dengan Habib Mohsen bin Abdullah dan juga belajar hadis-hadis muselsal dari Habib Mohsen bin Abdullah. Ulama lain adalah Mbah Kiai Idris Kacangan, seorang mursyid Tarigah Sadiliyah yang muridnya puluhan ribu. Itu juga banyak duduk belajar, mengaji dengan Habib Mohsen bin Abdullah membaca kitab Suwakib Bukhari dengan beliau. Jadi, banyak Kiai-Kiai disitu. Bukan hanya Kiai, juga Saudagar-saudagar santri. Jadi, Saudagar-saudagar batik di kampung Pasar Kliwon dan Lawean yang juga memang pernah nyantri di pondok-pondok pesantin, bahkan di Haromain yang tertarik untuk duduk bersama Habib Mohsen bin Abdullah segal. Nah, salah satu yang kemudian menjadi sahabat beliau juga adalah seorang sadagar batik dari Solo di kampung Pasar Kliwon yang bernama Haji Sulaiman bin Zakaria. Haji Sulaiman bin Zakaria itu tinggal di kampung Pasar Kliwon dan beliau salah satu murid dan sangat dekat hubungannya dengan Habib Mohsen. Hampir setiap hari beliau datang mengaji dengan Habib Mohsen bin Abdullah Segaf. Wah, Haji Sulaiman, sama abad saya itu kayak saudara. kalau dia tidak ada di rumah ya rumahnya Haji Sulaiman. Sudah itu tidak ada manusia dua kecuali. Habib Mohsen sama Haji Sulaiman, Haji Sulaiman sama Habib Mohsen. Tidak lama setelah beliau di Solo tadi itu, ya mungkin sekitar dua tahunan kalau catatan kami, sekitar dua atau tiga tahunan, keilmuan dan pengaruh Habib Mohsen ini mulai mendapat perhatian dari Paku Buwono ke-10. Sunan Paku Buwono ke-10 dari Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat pada saat itu. Yang terkenal memang sebagai seorang muslim, pahlawan nasional juga beliau. Dan akhirnya pada bulan Januari tahun 1932, beliau mengakui memberikan penghargaan kepada Habib Mohsen bin Abdullah, memberikan bintang penghargaan pada saat perayaan atau peringatan 40 tahun PB10 naik tahta. Jadi, sebagai salah satu tokoh masyarakat, Habib Mohsen dipanggil dan mendapatkan bintang penghargaan di situ. Ada beberapa catatan lain yang interaksi yang terjadi setelah itu, termasuk dua tahun kemudian, beliau mendapatkan bintang kedua dari Habib Mohsen. Pada saat Habib Mohsen mendapatkan bintang kehormatan 40 tahun naik tahta itu, Habib Mohsen menulis syair yang cukup panjang, penuh nasihat kepada Paku Buwono ke-10 juga. Jadi, syair syair Habib Mohsen ini banyak berisi nasihat-nasihat kepada para penguasa juga. Memang tak banyak yang mengetahui bahwasannya Habib Mohsen adalah kakak dari Habib Ahmad bin Abdullah Asgaf, seorang tokoh multi-talenta yang sekaligus sebagai salah satu pendiri organisasi Robito Al-Alawiyah. Ada sebagian yang belum tahu bahwa Habib Mohsen ini adalah kakak dari Habib Ahmad bin Abdullah Asgaf, salah seorang pendiri Robito Al-Alawiyah. Habib Mohsen itu 5 tahun lebih tua dari Habib Mohsen. Walaupun Habib Ahmad bin Abdullah itu datang ke Indonesia 18 tahun lebih dulu dari Habib Mohsen. Jadi memang sudah lebih lama di Nusantara, di Indonesia pada saat itu. Kedua saudara ini sama-sama pendidik. Dedikasi kepada ilmu dan pendidikannya luar biasa. walaupun karakter dari keduanya itu berbeda. Jadi Habib Mohsen itu dengan kehati-hatiannya. Seorang tradisionalis sejati. Jadi penuh ketegasan dan sangat menjaga setiap langkah dan metode yang dipakai oleh para salaf. Habib Ahmad adalah seorang ulama multi-talenta. polymath gitu ya, mungkin bahasanya. Seorang yang mempunyai kemampuan dari beragam ilmu. Bukan hanya ilmu agama, tapi sains, teknologi, dan engineering juga. Beliau sangat mumpuni dalam bidang itu. Ada satu episode dalam kehidupan mereka yang mungkin menarik untuk diceritakan. Setelah 40 tahun lebih, Habib Ahmad di Indonesia, pada akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke Hadhramut. Maka dalam persiapan itu beliau menjual hartanya, rumahnya, dan segala macam. Dan beliau pindah tinggal bersama Habib Mohsen. Kakaknya. Di rumah kakaknya selama beberapa bulan. Ketika mendekati keberangkatan beliau, Habib Mohsen mengadakan perjamuan perpisahan. Mengundang para habaib. Salah satu yang hadir adalah Habib Abu Bakar Al-Qutub. Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segar Gersiq. Habib Mohsen kemudian berdiri menyampaikan sebuah pidato singkat tentang adiknya yang akan berangkat ini. Dan kemudian meminta Habib Abu Bakar untuk mendoakan beliau. Dalam suasana syahdu itu, Habib Mohsen dan Habib Ahmad tidak kuat menahan kesedihannya. Mereka menangis dan berpelukan. Saling berpelukan, menangis berdua. Dan akhirnya Habib Abu Bakar yang berdiri melerai. Memisahkan, bukan melerai ya. Memisahkan mereka berdua. Dan Habib Bakar mengambil radinya dan menyerahkan ke Habib Ahmad sebagai tanda perpisahan atas kepergian Habib Ahmad kembali ke Hadramud pada saat itu. Sehari, jadi Habib Ahmad itu pergi pada pagi hari. Berangkat dari rumah Habib Mohsen pada pagi hari. Malam sebelumnya, Habib Mohsen keluar dari rumah dan tidak tidur di rumah. Dan tidak kembali sampai Habib Ahmad berangkat. Karena beliau tidak mampu untuk menahan kesedihan untuk mengucapkan perpisahan kepada adiknya itu. Pada saat itu Habib Mohsen berusia 75 tahun dan Habib Ahmad sudah 70 tahun. Jadi mungkin sudah merasakan ya bahwa ini adalah pertemuan terakhir dan mungkin perpisahan terakhir bagi mereka berdua. Jadi Habib Mohsen tidak bertemu dengan Habib Ahmad ketika Habib Ahmad keluar. Dan memang benar, beberapa waktu setelah berangkat baru kapal sampai di perairan Sumatera Utara Medan. Habib Ahmad meninggal. Wafat, meninggal dunia dan di atas kapal tersebut. Saat menerima berita kematian sang adik tercinta, Habib Mohsen mengkubah beberapa baik syair mengungkapkan rasa duka yang mendalam. Berikut ini syair tersebut yang dibawakan oleh putra beliau Al-Habib Abdullah bin Mohsen Asegaf. Al-Habib Muhammad Setelah enam bulan berlalu dari wafatnya sang adik, adik yang sangat dicintainya, Habib Mohsen pun turut menyusul kewafatan sang adik. Habib Mohsen bin Abdullah wafat pada tanggal 22 Syawal tahun 1369 Hijriah atau 5 Agustus 1950. Beliau wafat di rumah beliau antara Maghrib dan Isya. Jadi, waktu itu beliau mengimami sholat Maghrib dengan keluarga. setelah selesai, seperti biasa keluarga biasanya masuk, Habib Mohsen meneruskan wirid dan sholat-sholat sunnah di situ. Habib Mohsen biasanya melakukan sholat sunnah awwabin setelah sholat maghrib dan belum lengkap dua rokaat beliau sholat, beliau tersungkur dan jatuh meninggal menghadap Allah SWT di tengah-tengah sholat sunnah awwabin itu. Dan kemudian, beliau akhirnya, sesuai wasiat beliau dan sesuai keinginan dua sahabat ini, beliau dan Haji Sulaiman bin Zakaria, beliau dimakamkan di samping makam Haji Sulaiman bin Zakaria di pemakaman keluarga Haji Sulaiman bin Zakaria di kampung Gabutan di Solo. Karena itu merupakan keinginan dua sahabat ini semasa mereka masih hidupnya. Inilah sosok Habib Mohsen bin Abdullah Asgaf yang jarang orang ketahui. Sosok yang sangat dekat dengan lintas tokoh ini mampu menjadi rujukan sebagai seorang murapi yang mencetak ulama di kota Surakarta. Esok kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain dalam menyusuri jalan mereka sebagai jejak ulama. Selama proses pembuatan program ini kami mendapat kabar wafatnya Putra Habib Mohsen yang sempat kami interview sebelumnya. Semoga Allah SWT menempatkan beliau bersama sang ayah dan datuknya Rasulullah SAW di surga tertinggi. Terima kasih Habib Abdullah bin Mohsen bin Abdullah Asgaf. Berkat dirimu, kami dapat mengenal sosok sang ayah yang selalu engkau kagumi. Saksikan episode berikutnya dengan mengenal lebih dalam sejarah Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro yang dahulunya bernama Madrasah Ar-Rombitoh Al-Alawiyah untuk menyelami jejak ulama di kota Surakarta setiap minggunya hanya di Nabawi TV. Berdirinya Madrasah Ar-Rombitoh Al-Alawiyah karena niat suci dari tokoh-tokoh masyarakat dan salaf kita yang menginginkan penerus kita agar berakhlak, berpendidikan, berperdi pekerti yang baik. Waktu berdiri saat itu tahun 1928 kita belum ada tempat hanya orang tua-tua itu memiliki gagasan yang mana untuk tempat belum memiliki dipinjemi oleh salah satu orang yang bernama Said Salim Sahbal. Terima kasih telah menonton!